Partai Hanura menggelar Rapimnas Kedua dan Workshop Nasional di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, memastikan dalam pilkada yang akan berlangsung pada bulan November 2024 nanti, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat yang akan mendaftar melalui Partai Hanura. Terkait nama-nama calon kepala daerah yang mulai bermunculan, Partai Hanura mengaku siap melakukan komunikasi politik. Partai Hanura juga terbuka kepada semua partai politik untuk berkoalisi, mengusung calon yang memahami permasalahan daerah masing-masing. Berapa yang mendaftar di Partai Hanura, itu untuk gubernur saja, itu 73. Bupati dan wali kota 837. Jadi artinya apa? Artinya walaupun Hanura ini mungkin dibilang katakan kecil, tapi kok orang percaya yang mendaftar ke tempat kita? Artinya mereka tahu bahwa kualitas seperti apa.